Ubannya kok usah kek kata gitu aku bilang biarin aja ma ini mana anaknya mama juga udah tua gini maksudnya umur 48 enggak usah jangan ojo ojo gitu maksudnya jangan mama pengen mama nggak pengen lihat rambut saya beruban-uban gini lihat tuir kalau ubannya belum dicukur tuh takut tuh lihat tuh biar tua kan jangan sampai kelihatan tua oh kok berarti mamaku betul yang nyuruh aku ngecat itu iya eh 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 Mari kita tutup uban-ubannya yang putih gitu bulu mata mobilku lepas kemarin bulu matanya hahaha mak mak enggak 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 Hai apaan pun yang jatuh jadi tuh enggak ada kerjaannya itu jani peres-peresnya sekarang minta tolong dicat-cat kemarin juga baru lepas-lepasin korden ini kursinya jadi marah sini terus karena mama nonton sama namanya drama-drama gitu ini jadi lepasin korden kelihatan dicuci-cuci jadi lebih kelihatan nah semua jelasin kita kan suka dapat kiriman anggrek gitu ya Nah anggrek itu kan sayang kalau misalnya mati gitu aja Nah biasanya sebelum-sebelum apa namanya sebelum itu mati biasanya ditempel di ditempel di di pohon jadi dia bisa bisa tetap numbuh ini dulu tempatnya pohon beringin tapi pohon beringinnya udah tumbang jadinya suka nanyain tuh yang ini masih ini yang tadinya patah udah tinggi semuanya itu udah tinggi saya seneng tanaman tanaman yang ini kemarin yang saya bilang ini tanaman ini ini bisa ditaruh di apa fast fast arti yang saya pernah bilang fast fast yang enggak kepake bisa dikasih tanaman ini atau yang kayak daun siri itu jadi dia bisa bisa hidup di dalam tak di dalam rumah rumahnya jadi lebih segar nah ini dia anggreknya ini anggrek yang udah yang udah apa namanya yang abis dikirim-kirim itu loh suka dikirim kalau misalnya sebaran atau apa ulang tahun ini ini semua anggrek-anggrek hasil kiriman oh iya pagi ini saya mau ngecek rambut saya akhirnya karena mama sudah protes karena saya bilang mah ubanku dia kaget sebenarnya sebenarnya pas saya giniin rambutnya abis dikirim-anggak ya apa sih itu ya apa sih kok namanya ubanku usake kata gitu aku bilang dijarin aja mah ini mana anaknya mama juga udah tua gini maksudnya udah umur 48an enggak usah jangan ojo ojo gitu maksudnya jangan mama pengen mama ngepengen lihat rambut saya beruban-uban gini pagi 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 ini saya mau ngechat sama mabora mabora udah datang belum udah halo ini mabora sudah siap menghanti kau udah siap ya dia udah nongol kita ngecati Oh kau udah siapin malahan sudah sudah siapin aku cari-cari kau kemana Oh oke oke Mak bel gitu ayo bisa kita mulai sekarang oke pake topi Diana enggak coba emang mau pakai ya bukan soalnya udah tuir udah tuir kalau ubannya belum dicukur tuh takut tuh lihat tuh biar tua kan jangan sampai kelihatan tua 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 oh kok berarti mamaku betul yang nyuruh aku ngechat itu iya gitu ya lagi-lagi ya kan dipersiapkan maaf siapin dulu deh ini dia lovebird Assalamualaikum hei kamu sejak bertiga kenapa jadi kurang gitu suaranya kalau ini coba pengen Assalamualaikum hei ini suka saya sapa ya Nah jadi apa namanya pagi ini saya memutuskan memanggil mabora Halo untung dia ada jadi pagi ini saya memutuskan untuk ngecat rambut panggil mabora karena kemarin mamaku kayaknya kemarin tuh saya lagi ini beres-beres rumah banget gitu ya nurun-nurunin korden buat dicuci terus nurun bantal-bantal untuk ditambah darkron terus udah gitu apa namanya dicuci terus bikin sarung bantal gitu sarung-sarung bantal nah mama lihat rambutku pas begini udah ubah nih tuh dineko inginnya banyak ini ya kek kata gitu aku bilang biarin aja lama aku bilang gitu anaknya mama udah usus tua gini juga udah bilang tuh ojo kata gitu heheheheh 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 Mari kita tutup ubat-ubannya yang putih gitu heheheheh heheheheh samalah seperti diriku ini yang ada biasanya kan dibawa takir tapi ini udah tiga hari kan nggak dibawa takir kelihatan rambut-rambut putih aduh nggak pede deh ya top ya aja 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 jadi sebenarnya ya kalau dipikir-pikir ya kayak kecantikan kayak gini-gini sebenarnya bikin kita untuk lebih percaya diri ya usah-usah aja ya Aduh lumah saya nggak kuat ada dikit ganggu chat tapi karena covid nggak keluar kecantikan iya kayak kemarin katanya makbore nggak mau ngechatin jadi nggak nggak boleh manjah deh kalau lagi situasi sekarang kalau memang perlu banget enggak usah gitu jadi kalau nggak perlu-perlu banget janganlah ke momol sana itu ngapain dari penyakit kaya makbore nih ya udah semenjak tinggal di Indonesia nih gembala sapi awisnya gendut enggak lah kau enggak lah kau tiap ke sini kan emang gembala ya makanya jadi sekarang itu biasanya maaf ngomong aja ya ini masalah yang dalem-dalem nih ya selalu dalam makbore itu kan S enggak mau makanya dari kemarin-kemarin perutnya sakit kecepit gitu saya ini kan senang gini baju tidurnya itu kan piyama ya kan piyama mengingat juga anak kula gede-gede laki terus nggak gitu saya juga umurnya makin banyak masih cepet dingin gitu paling ngesik paling enak tuh tidur pakai piyama nah hari-hari tuh biasanya kan emang udah habis mandi pakai jeans keluar lah ke butik lah ke kantor lah apa segala macem gitu ini karena di rumah aja jadi kepikiran kalau misalnya pas lagi abis ambil lagi ngambil wudu nih kayak misalnya gitu itu repot juga nyopot jeans ah kepikiran lah akhirnya saya adalah cari duster bukan duster sih sebenarnya eh duster tapi gak kelewat duster banget gitu loh akhirnya aku belajar lah ya namanya pakai duster ya aku beli udah tiga kali di online harga di online aku pakai jadinya maksudnya enak gitu abis dari kamar mandi ya kan kita ngapain gitu enak enggak melulu pakai jeans gitu loh makbora tapi kan semuanya itu bisa ala biasa ketamin sinya banyak tuh itu ya makbora bawa gitu iya tuh jeruk jeruk malang lah gitu aku belum tau jeruk malang manis jeruk malang manis tapi manisnya tuh gak semanis yang kayak madu ya tuh kan kalau udah panjang begini kan pasti mau makbora tapi jangan manjah deh pokoknya deh kalau manjah kalau zaman saat-saat seperti ini gak pakai manjah-manjahan deh mau kuning rambut dia enggak juga deh kecuali kalau udah ih 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 kebakar rambutnya udah jelek banget entah itu boleh oke maka katanya kita nggak ada di Indonesia nah ini kan enaknya ambilnya di sini jadi ini bukan karena covid ya saya itu gak pakai kuteks itu udah 3 tahun nang kemarin aja pas ayu Niska pakai kuteks 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 berapa hari gitu tapi aslinya gak pakai kuteks udah 3 tahunan 3 tahun lebih malahan jadi talon-talonan sendiri oke inilah kamar mandiku denger denger jadi semuanya ini blue-blue-an sendiri ya kan ini tempat apa? hah? oke ini nyatok aja ini tetep ya ini saya buat sendiri beli rak yang kecil yang cukup buat taro ini itu dan lain-lain ini yang cewek-cewek nih ini biasanya ini yang remaja ibu-ibu ini bisa diginiin ditaruh biar rapi oh iya dimana-mana saya selalu ada kacamata di sudut-sudut karena apa namanya? tuh suka bejak di sini jadi di sudut-sudut ada kacamata ini inilah setahun kurang ya? kurang tinggi kurang tinggi ya? tuh 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 tinggi banget? udah aku gini aja gini oke? oke lantas selesai nyaman ya daripada aku tau semprotannya kan dulu? enggak aku nanti udah pelajarin enggak udah nanti bikin ege mah.... sebetulnya enggak aku nanti normal ini sampai pegang yang ada kalau emajemen sih mak! kecilan sedikit kecilan sedikit bukan maksudnya ini yang baru dibautan rupa muka turunin dikit turunin namanya aja bukan barang pribadi enggak aku baru liat nih kemarin dulu makasih maaf, 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 maaf selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati